Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Apakah bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di grup whatsapp ini Oke disini videonya tak ramai yang tahu hukuman tentara ini So saya juga gak tahu ini video tentang apa gitu kan Tapi ini requestan daripada kawan-kawan sekalian Jom kita tengok videonya let's go Oke this climber ya Ini daripada Captain Rais Hamid guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe videonya Nama channelnya Rais Hamid Assalamualaikum 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 Apa hal korang proper aku selut untuk video kali ini Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel youtube Rais Hamid Dan masih lagi bersama dengan youtuber kekemaran rakyat Malaysia Iaitu Rais Hamid Apa hal korang check it out now Ya berdu-berdu, let's go Allahumma salli ala muhammad Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan betulkan korang punya TV, korang punya handphone, korang punya tablet, korang punya PC Sebab sekejap lagi aku akan mendemonstrasi dekat korang Aku akan menukar ke satu persalinan yang lain dalam masa 3 minit sahaja Dan mulai sekarang video ini tidak akan dipotong sehingga aku selesai menukar baju yang lengkap Kita akan letak time dekat sini Aku akan set time dekat sini So, stand by Kita akan tukar planter's order Dalam masa Bawah 3 minit InsyaAllah, stand by 3 2 1 Go Oke 23 detik Belum 1 menit Kita tunggu Ini di bawah 3 menit ya videonya Durasinya Durasinya Maksudnya durasi pemakaian daripada baju Dan atribut lainnya Oke Cepatnya Oke 44 detik 44 saat Wow Cepat Oke Kalau korang boleh tengok dekat sini Semuanya berbutang Semuanya berbutang Oke Baju kemas Tai Betul Parasnya Tari leher Ikat habis Butang Diikat habis Oke Di Dipasangkan habis Sorry Oke Semu butang Dipasang habis Oke Cepatnya Alhamdulillah Perfect Dan inilah Yang korang Akan kena Salah satu Denda Yang wajib Korang lalui Di dalam Dunia Latihan Tentera Wah Hari ni pelik sikit Aku punya video Sebab aku pakai Plantus Order By the way Kalau dalam tentera Ini dia namakan Plantus Order Dan inilah Salah satu Denda Yang jarang-jarang Orang sebut Kalau dekat dunia awam ni Tapi yang paling Selalu Korang akan kena Sekiranya Korang berada Di dalam Latihan Tentera Apa nama denda ni Nama denda ni Adalah Change Spirit Dan ada satu lagi Yang similar juga Nama dia adalah Show Spirit Aku akan terangkan Apa itu Change Spirit Change Spirit ni adalah Satu perbarisan Biasanya korang akan kena Tak kira masa Biasanya akan kena Dekat kawasan Korang punya Tempat tinggal lah Dekat korang punya penginapan Change Spirit ni Di mana korang akan perbaris Dan korang dikendaki Menukar Pakaian Ikut Jurulatih ke Senior ke Yang tengah ambil korang tu Dalam Masa yang Paling sengkat Dan paling Pantas Syarat-syaratnya Korang tukar baju tu Dalam keadaan Full accessory Perfect Tak ada kedut Berion Dan smart Ok Sekiranya korang berjaya Tukar pun Tapi macam Butang tak cukup ke Butang tak katip ke Ataupun Macam-macam lagi lah Kasut tak kilat ke Itu dikira Gagal Dan sebagaimana Yang mungkin korang tahu Dalam tentera ni Dia ada banyak jenis baju Ada Satu nombor dua Nombor tiga Nombor empat Nombor lima Nombor enam Jum Lapan Nombor sembilan Dan macam-macam lagi Dan ikut dorang lah Kalau tiba-tiba Dorang nak Suruh korang tukar Pakaian istiadat Pakaian nombor satu Korang kena tukar Ok Dalam masa yang diberikan Mungkin tiga minit Mungkin lima minit Tujuan dia adalah Satu Nak tengok Korang punya Kesiap Siagaan Sekiranya diperlukan Untuk mungkin Satu-satu Tasking dan sebagainya Memerlukan korang pakai Ataupun korang tukar Baju yang diperlukan Untuk korang pakai tu Dalam masa yang ditetapkan Korang kena Berjaya lah Contohnya macam Tadi aku tukar pelantas Kena tukar dalam masa Tiga minit Alhamdulillah aku boleh tukar dalam masa Satu minit Dan juga Supaya korang Sentiasa bersedia Sebab Sebagaimana yang korang tahu juga Kalau dalam tentera Macam aku pernah Beritahu dekat korang Dalam almari Baju korang Ok Dia ada almari layout Di mana pakaian Pakaian-pakaian tu Kena tukar Full aksesori Dah siap pasang butang Dan sebagainya Supaya Anytime yang korang kena pakai baju tu Semuanya dah sedek-sedek Tak ada lagi TG-HG Baru nak pasang butang Baru nak iron Duruh je Tiga minit Tukar Korang kena tukar Dan mesti dalam Keadaan perfect Dan bila Dah siap semua Dalam pebarisan pun Senior-senior Ataupun jurulatih Diorang akan check Korang punya pakaian Seorang-seorang Perfect ke tak Sekiranya tak perfect Korang kena Tukar balik lah Mungkin baju lain pula Begitulah seterusnya Dan mungkin korang punya Perbarisan malam tu Membawa sampai ke Pukul 2 pagi 3 pagi Sebab nak dapatkan Dalam satu squad tu Semua kena Perfect lah Kalau seorang tak perfect Memang sabu lah Memang semua akan kena Tukar balik Sampai Kiamat Dan satu lagi Tuh sampai kiamat Cenda dia adalah Nama dia show parade Show parade ni Dia korang tak kena Tukar-tukar baju macam tu Dia out of Nowhere Korang Kena pakai baju Especially baju yang Banyak aksesoris lah Contohnya macam Baju nombor 6 Ataupun mask kit Ataupun Pakaian nombor 1 Baju istiadat Ataupun pakaian nombor 2 Bush jacket Ataupun pakaian nombor 8 Service dress Korang Out of nowhere Walaupun Pada hari itu Contohnya pada hari pekerjaan Korang kena pakai nombor 3 Tapi Mungkin korang ada Melakukan beberapa kesalahan Dan mengikut Orang kata Bundi bicara Jurulatih Korang diberikan Denda Show parade Show parade ni Contohnya macam Inilah Orang lain pun pakai nombor 3 Tapi korang kena pakai Pakaian Pada Pakaian nombor 1 Dan korang dikendaki Menjalani Aktiviti berkawat juga Dengan pakaian itu Mungkin jurulatih kawat Akan ambil korang Dalam masa 1 jam Ataupun 2 jam Dan setiap masa Pada hari itu Tak kisahlah apa Korang buat Aktiviti apa pun Makan ke Latihan itu ke Latihan ini ke Kelas ke dan sebagainya Satu hari suntuk tu Korang kena pakai Baju show parade Yang diarahkan tu lah Macam aku sendiri Jujur Kalau change parade tu Memang selalu kena lah Masa training Tapi show parade Even aku dekat dalam service Masa aku Bekerja dekat Mindive Okay Aku punya Bos aku Ataupun Aku punya pegawai staff Satu aku Disebabkan hari tu Aku ada terlewat Datang ke ofis Selama seminggu Aku kena pakai Baju nombor 2 Iaitu Busyakat Seminggu Orang lain semua pakai nombor 3 Aku seorang dia pakai Nombor 2 Dan orang semua tengok pelik lah Orang dah tahu dah Ni mesti dia buat salah ni Ini pula kan Okay Jadi kalau kita dengar Penjelasan daripada Abang Rais Hamid ni Macam dekat pondok pesantren tau Dekat pondok saya tu Kalau kita melanggar Suatu masalah Suatu masalah Nanti kita dibotak Lepas tu Kalau di dekat puteri Nanti Pakai pakaian Yang berbeza Dengan yang lain Iaitu jilbab Berbeza Macam tu So Ya saya ingat Masa-masa pondok dululah Aduh Setiap masa Orang akan cari lah Salah kau Dia akan check Tiba-tiba kau jalan-jalan Dekat koridor Mindah tu Tiba-tiba kau kena tahan Nak check kejap Baju kau Okay So setiap masa Dalam Denda show parade tu Korang kena pastikan Pakaian korang Aksesoris baju korang Dalam keadaan yang Perfecto Dia yang jadi leceh tu Especially yang Change parade ni Di mana Sebab kita buat ramai ramai tau Satu Kita memang susah lah Nak dapat Contohnya macam Squad aku dulu 69 orang Memang susah Dalam satu-satu masa tu 69 orang tu Nak dapat Semua dapat tukar pakaian Dalam masa yang diberikan Dan juga Semua perfect Memang susah So Aktiviti tukar baju tu Memang akan berulang Sampai 20 kali pun benar Dan juga leceh Sebab aku dulu Duduk blok yang tinggi Jadi nak kena lari Naik atas sekali Lepas tu nak kena turun Berlari kadang-kadang Sampai ada terjatuh Dekat tangga dah sebagainya Tiba-tiba kau kelangkabut Nak pakai baju kan Kau sarung Tiba-tiba terkoyak pula Tiba-tiba ada member Terpijak kasut kau Lepas tu tiba-tiba Baju kau hilang Kasut kau misplaced Aduh Benda ni yang Memang leceh lah Kalau dalam change parade ni Dan juga Diorang takkan bagi kau prepare pun Siapa yang ambil denda tu Untuk squad kau tu Diorang takkan bagi kau buat persiapan Okay pergi kemas dulu baju Okay siap Kita nak buat change parade Tak ada Out of nowhere Tiba-tiba Okay fall in semua Change parade Number one Three minutes Go Dan mungkin juga Korang selalu dengar Yang kalau dalam tentera ni Denda-denda yang diberikan Kena guling-guling Kena nakal Kena tunggu Apa semua kan Ini Benda ni dia tak sakit Tapi dia leceh Dia leceh Dia menyusahkan Korang akan berpeluh-peluh Dan confirm Yang paling confirm sekali Jadi korang punya bilik Lepas habis Denda tu Bersepak-sepak lah Korang punya bilik Macam kena tiup dengan taufan tu Korang punya bilik bersepak-sepak Baju kasut Tiba-tiba terambil member punya Korang punya hilang lah Lepas tu nak kena susun balik Tiba Besok tu ada standby bid lah Apa semua kan Memang satu benda yang Aduh Jadi Kepada adik-adik Kepada korang yang nak maksud tentera Ini soalan bocor ni Aku bagi ni Tak pernah diceritakan orang Korang boleh search dekat mana-mana Tak pernah diceritakan orang Salah satu denda yang akan selalu Korang kena Masa dalam latihan tentera Iaitu change spirit Ataupun show spirit ni Jadi korang boleh lah Prepare korang punya mental Korang punya fizikal Jangan down Lepas ni dah tahu dah Kalau kena change spirit tu Ataupun korang Kena fall in tu Standby lah Kut-kut korang Akan dapat Terje Aduh Seronok tak? Seronok lah ni? Seronok lah seronok Dan sebagainya kan So InsyaAllah korang boleh share video ni Pastikan Gang-gang yang nak masuk tentera Ataupun baru masuk tentera Mungkin tak pernah kena lagi Change spirit ni Prepare lah Okay Besok tu Korang kena Change spirit ni mungkin Okay Julatih-julatih Tak terfikir Nak buat change spirit ni Aku sudah Sabur lah Lepas ni boleh buat change spirit Bagi dekat korang punya Pelatih-pelatih Jangan lupa untuk komen Silakan komen Apa yang korang nak tahu Dan mungkin juga boleh bagi pendapat Dan cadangan korang Untuk video-video yang seterusnya Dan macam biasa guys Jangan lupa untuk tekan butang Like Jangan lupa untuk tekan butang Subscribe Dan jangan lupa untuk tekan butang Lucang Untuk notification Video Video untuk channel YouTube Raiz Hamid Selepas ini Aku dah macam Pengacara Who wants to be a Villain man Awalkan solat Okay Setiap hari Kita jangan lupa untuk berselawat Kat atas Nabi kita Allah Bacalah Quran Dan fahamkan Terjemahan yang ada tu InsyaAllah Kalau tak tahu Boleh rujuk dekat Pakar-pakar agama Dan jangan jadi Palatau Beware Ataupun berjaga-jaga Dengan fitnah-fitnah Yang korang baca dekat Social media InsyaAllah Kita jumpa lagi Dalam next video Assalamualaikum guys Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bye-bye Peluh-peluh Allah Terima kasih buat teman-teman semua Juga yang sudah request Video-videonya Di Instagram Ataupun di kolom komentar Dan jangan lupa buat teman-teman semua Untuk like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga channel The Is Hamid Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih